Panutan Masyarakat, penulis teks suara hanya ada di channel YouTuber Roshid Reza. Kini Sangsyai telah lulus dari ujian-ujian tersebut. Maka semua tutur kata atau tegurannya, tak lagi berasal dari nalar, tetapi berasal dari ruhaninya. Kala ia memperoleh ilham, sebagaimana Sangsyai sendiri ingin menyampaikannya, keyakinan Islami melemah. Sebagian Muslim terlena dalam pemuasan jasmani, dan sebagian lagi puas dengan ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan. Semangat keagamaan tak dapat ditemui lagi. Pada saat ini, ia mempunyai mimpi penting tentang masalah ini. Ia melihat dalam mimpi itu, seolah-olah sedang menelusuri sebuah jalan di Bagdad yang di situ seorang kurus kering sedang berbaring di sisi jalan, menyalaminya. Ketika Sangsyai menjawab ucapan salamnya, orang itu memintanya untuk membantunya duduk. Begitu beliau membantunya, orang itu duduk dengan tegap, dan secara menakjubkan tubuhnya menjadi besar. Melihat Sangsyai terperanjat, orang asing itu menenteramkannya dengan kata-kata, akulah agama kakehmu, aku menjadi sakit dan sengsara, tetapi Allah telah menyehatkanku kembali melalui bantuanmu. Ini terjadi pada malam penampilannya di depan umum di masjid, dan menunjukkan karir mendatang Sangwali. Kemudian masyarakat tercerahkan, menamainya Muhyiddin, pembangkit keimanan, gelar yang kemudian dipandang sebagai bagian dari namanya yang termasyur. Meski telah ia tinggalkan kesendiriannya, unzlah, ia tajwa berkutbah di depan umum. Selama sebelas tahun berikutnya, ia mukim di sebuah sudut kota, dan meneruskan praktek-praktek peribadatan, yang kian mempercerah ruhaniya. Sedikit kehidupan rumah tangga Syah Abdul Qadir Jailani. Kehidupan rumah tangga, menarik untuk dicatat, bahwa penampilannya di depan umum selaras dengan kehidupan perkawinannya. Sampai tahun 521H, yakni pada usia ke-51, ia tak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan ia menganggapnya sebagai penghambat upaya ruhaniahnya. Tetapi, begitu beliau berhubungan dengan orang-orang, demi mematuhi perintah Rasul dan mengikuti sunahnya, ia pun menikahi empat wanita, semuanya saleh dan taat kepadanya. Ia mempunyai 49 anak, 20 putra, dan yang lainnya putri. Empat putranya yang termasyur akan kecendekian dan kepakarannya, Al-Cyaih Abdul Wahab. Putra tertua adalah seorang alim besar, dan mengelola madrasah ayahnya pada tahun 543H. Sesudah sang wali wafat, ia juga berputbah dan menyumbangkan buah pikirannya, berkenaan dengan masalah-masalah syariat Islam. Ia juga memimpin sebuah kantor negara, dan demikian termasyur. Syait Isa, ia adalah seorang guru hadit dan seorang hakim besar. Dikenal juga sebagai seorang penyair. Ia adalah seorang hatib yang baik, dan juga sufi. Ia mungkin di Mesir, hingga akhir hayatnya. Syait Abdul Razak, ia adalah seorang alim, sekaligus penghafal hadit. Sebagai mana ayahnya, ia terkenal taqwa. Ia mewarisi beberapa kecenderungan spiritual ayahnya, dan sedemikian masyur di Bagdad, sebagai mana ayahnya. Syait Musa, ia adalah seorang alim terkenal. Ia hijrah ke Damascus, hingga wafat. 78 wacana sang wali sampai kepada kita melalui Syait Isa. Dua wacana terakhir, yang memaparkan saat-saat terakhir sang wali, diriwayatkan oleh Syait Wahab. Syait Musa termaktub pada wacana ke-79 dan ke-80. Pada dua wacana terakhir nanti disebutkan, pembuatnya adalah Syait Abdul Razak dan Syait Abdul Aziz, dua putra sang wali, dengan diimlakan oleh sang wali pada saat-saat terakhirnya. Kesehariannya, penulis teks suara asli hanya di channel Roshid Reza. Sebagaimana telah kita saksikan, sang wali bertablik tiga kali dalam seminggu. Di samping bertablik setiap hari, pada pagi dan malam hari, ia mengajar tentang tafsir Al-Qurhan, hadit, usyul fikir, dan mata pelajaran lain. Sesudah duhur, ia memberikan patwa atas masalah-masalah hukum, yang diajukan kepadanya dari segenap penjuru dunia. Sore hari, sebelum sholat maghrib, ia membagi-bagikan roti kepada pakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia selalu makan malam, karena ia berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka, ia menyilakan orang-orang yang butuh makanan di antara tetangga-tetangganya, untuk makan malam bersama. Sesudah sholat isya, sebagaimana kebiasaan para wali, ia mengasuh di kamarnya, dan melakukan sebagian besar waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah, suatu amalan yang dianjurkan Kurhan suci. Sebagai pengikut sejati nabi, ia curahkan seluruh waktunya di siang hari, untuk mengabdi umat manusia, dan sebagian besar waktu malam dihabiskan untuk mengabdi penciptanya.